Hey guys, masih ingat kemarin kita juga masak sesuatu isi ini ayam geprek itu habis aku beli ini kan? Hmm, yang sangat menyenangkan. Tapi sejak itu sebenarnya, saya sudah tidak pernah pakai itu lagi. Dan karena itu hari ini, kita mau masak yang cukup mudah. Yang aku sebenarnya sangat suka makan di pinggir jalan ya. Nah, itu nah ini semua buat tau get hot. Pertama kali dalam hidup aku, aku beli tahu. Aku belum beneran tahu gimana masak ini. Dan ya, aku siapkan sudah semua bumbu. Sebenarnya ini pasti sangat cepat. Kita langsung mau bikin ya. Untuk bikin tahu get hot, sebenarnya kita perlu tidak banyak. Kita perlu tahu tentu saja. Kita perlu, ui 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 ini sudah mau jatuh. Kita perlu bawang putih, bawang merah, gula. Juga pertama kali aku beli gula yang kelihatan begini, ya. Sama cabai ravi. Nah, kita, aku harap aku lakukannya benar begini ya. Karena kalian tahu, aku masih coba ini ya. Aku belum pernah masak banyak masakan Indonesia. Dan aku juga sebenarnya belum beneran tahu gimana lakukan itu. Gimana masak masakan Indonesia. Karena itu, jangan tangkap video ini serius ya. Kita cuma mau coba-coba sedikit sambil belajar. Dan mungkin ini juga akan gagal. Katanya kita harus masukkan semua ke sini dan langsung cobek. Wow. Gak tahu, mungkin aku lakukannya salah. Mungkin harus potong dulu. Tapi yang resep yang aku tadi baca, itu memang ternyata kita langsung lakukan ini. Oh, aku lupa. Mungkin sambil kita lakukan ini. Kita juga sudah mau goreng tahu ya. Karena itu masih akan terlalu sedikit bakterkan. Dan kita mau masak cepat. Sehingga kita bisa langsung makan. Nah, ini saya baca. Kalau kita mau, bawa itu di goreng lebih jangki. Lebih asik. Kita harus bikinnya lebih kering. Sehingga kita akan banyak air gitu. Seharusnya pakai tahu sumedang. Dan kita jadi super indah. Tidak ada saus sumedang. Cuma banyak tahu bandung. Dan aku juga tadi harus minta bantuan dari masnya. Karena aku sama sekali gak tahu gimana dengan tahu ya. Gak tahu gimana dengan tahu. Ya, sama sekali gak mengerti apa yang aku harus pilih. Karena ada tahu kuning, ada tahu putih. Bedanya, gak tahu. Tapi dia bilang yang satu lebih kuris, yang satu tidak. Nah. Ini menyelesaikan banyak ya. Aku masih bingung dengan gula ini ngapain ya. Karena tadi di resep aku baca masukin juga kita dalam sini harus putung dulu. Aku coba. Coba gitu aja. Gitu. Jadi kita sudah putungnya cantik. Kalian tahu di Jerman? Ini tahu itu lagi seperti di makanan hipster. Ada aku kan hipster tapi yang orang organik dan yang gitu gitu. Ay, Jerman itu juga masih cukup mahal tahu. Nah, oke. Kita juga. Aha. Aku bisa menghantukkan gula. Tapi sekarang aku bikin kekkan mongkin. Aku harus. Sobek yang lain dulu sebelum. Masukkan gula tapi. Aku ngertahu. Nah, ini kalau telp-tong-tong. Kebubu nya telp-tong jukuh. Jadi aku chubu baca. Nama ini aku lagi sipuk ya. Mungkin kita sudah semua belakasiyah. Tapi aku tidak telah lupiner untuk Joguk. Kini tengok-tong jukuh. Mungkin aku sudah masuk sekolah Joguk. Inilah aku bisa belakasiyah gimana bina. Bina Joguk. Ya. Mungkin aku tengok banget. aku punya gobek yang cukup berat karena itu yang bikin ini berhasil nah lihat ini kelihatan gimana menurut aku cukup bagus ya seperti tadi aku sudah bilang aku belum pernah masak ini dan mungkin aku lakukan banyak salah tapi menikmat video ini aja ya ayo katanya habis kita sudah gobek ini semua kita masukkan empat sendok makan dari air asam jawa nah tadi aku masih bingung tutup lah ya aku masih bingung gimana bikin air asam jawa di supermarket tadi aku dapat bungkus kecil air asam dan ternyata kita cuma harus campur itu sedikit dengan air dan sudah menjadi air asam jawa nah ini juga perlu 200 ml air oh banyak juga dan katanya 50 ml kecap manis katanya wow aku biasa yang makan kecap manis ya kalian tahu itu karena aku tidak suka yang manis-manis ini nanti juga akan menyel piring aku jadi jangan bingung masuk semua ke dalam sini mungkin sekarang aku harus campur dengan sendok apa-apa ya tadi ada sendok, ada sebenarnya ini sudah humbu yang buat tahu gitu kalian tahu tahu sebenarnya harus dikoreng berapa lama ya aku tidak tahu tapi harus menjadi perwarna emas atau apa-apa kan aku lupa gitu kita juga tidak boleh lupa garam secukupnya ini aku lagi pakai garam laut yang tanpa ceng mekel dan semua oke bungkusnya beda tapi ini juga sea salt tapi sebenarnya ada yang lain di alam lebih sehat lagi pada garam meca yang biasanya dipakai wow ini sudah kelihatan bagus tahu nya belum dan aku mau cicipi ini terlihat benar-benar bisa lihat ini agak kepedas tapi sangat seperti aku tahu itu dari jalannya enak nih aduh jangan cepat menjawab komen di bawah ini tahu harus berapa lama dikoreng nah karena aku enggak tahu so guys aku cover dia sedikit karena kemarin ayamnya terbakar kan kalau kalian nonton itu pasti kalian nonton itu hari ini aku enggak tahu ini sudah jadi atau tidak saya tidak tahu saya juga buta warna sedikit kan tapi aku pikir itu sudah cukup lama dalam minyaknya dan seperti tadi aku bilang ya ya aku enggak tahu aku belum tanah masakan Indonesia ya dan ayo sekarang kita mau masukkan itu langsung ke sini yang cantik gimana ya yang cantik hmm ops ah lihat ini hmm ini kelihatan gimana kelihatan enak enggak nah oke guys sebenarnya itu sudah masih ada sedikit tahu lagi tapi kita enggak harus tunggu untuk itu dan ini sudah jadi makanan Indonesia kedua aku yang aku masak untuk kalian yang kali ini mungkin belum berhasil ya kita mau cipi perasannya bisa lebih banyak bawang merah dan bawang putih aku pikir hmm 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 oh boleh banget bikin ini lebih sering sedikit nah siapa mau disuafin hmm hmm kelihatan seperti yang kita bisa pilih pinggir jalan biasanya dalam jubik kecoy banget itu kan hmm ini ya memang jubik gede hmm kalau aku lakukan ini lagi aku tambah lebih banyak bawang merah dan sedikit lebih banyak bawang putih tapi selain itu enak aku pikir tahu ini sudah jadi juga hmm hmm mantap oke kalau kalian ada ide apa yang lagi apa lagi yang aku bisa masak ya atau kalian pun ya komen untuk video ini mungkin ya silahkan komen langsung di bawah resep atau apa ya dan kalau kalian mau lihat video-video lain aku review makanan Indonesia atau makanan lain atau masak apapun ya silahkan stay tuned dan jangan subscribe di bawah di situ nah dan oh sebentar masih ada banyak video yang menarik di sini ya hmm klik aja yang kamu pikir asik oke guys makasih dan seperti saya lalu jangan sedih aku pasti akan kembali nah resep juga sangat cepat kalau kita sudah punya semuanya di rumah ini sangat cepat dimasak aku harap kalian menikmati video ini dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati